selamat menikmati sekarang nih kita jadi tuan rumah jadi aku support banget dengan Viva World Cup 2023 ini kalau boleh tau siapa sih tim yang paling ditunggu atau pemain yang paling ditunggu sama Yola buat Spanyol? aku sih aku ngedukung Spanyol karena ada Juancho si aktor ya? kenapa? si aktor ya? iya siapa? suka banget sama Juancho tuh dari kapan maksudku emang ngikutin juga gak sih sebenernya? enggak dong karena kemarin kan emang ya aku kan kalau ke yang NBA gitu aku gak begitu ngikutin kan jadi kemarin tuh waktu nonton Hustle itu kayak aku ganteng terus tiba-tiba main di Indonesia ya kapan lagi? aku pasti bakalan nonton sih gitu seandainya kalau misalkan ketemu Hustle nih mungkin apa yang mungkin akan dilakukan sama seorang Nola? foto lah foto wajib kalau bisa minta jersinya semuanya iya seperti fans-fans seperti biasanya aku bakalan menjadi fans-fans seperti itu juga iya setelah merasakan beberapa kali aktif di basket kan kebanyakan segala macem bahkan kita juga pernah nyoba main juga tadi juga main juga gimana rasanya? dibandingkan voli gitu? agak susah ya mungkin kalau voli kan udah jadi apa ya? udah jadi karir aku juga ini kalau basketnya aku cuma having fun doang terus kayak kalau diseriusin ternyata susah juga ya kayak lebih capek juga gitu kalau voli kan kita masih banyak apa ya? delaynya banyak kalau basket itu bener-bener yang kayak wow susah gitu tapi apa yang mau ditutupannya? apa ya? apa ya? menjadi kial di basket ini terus juga sebenernya aku suka main basket juga jadi kayak emang seneng aja nge-shoot terus kayak keren aja gitu loh apa style-stylenya gitu jadi aku suka ngikutin basket gara-gara itu juga selain voli basket itu sekarang sempat bulu tangkis kamu memang lagi nyobain-nyobain nyari nyari mana nih setelah nomor duanya setelah voli tadi waktu enggak sih lebih apa ya mungkin aku juga dari dulu suka kayak gitu loh kayak nyobain semua olahraga aku cobain emang dari dulu dari sekolah itu aku cobain terus kayak sekarang kemarin juga tiba-tiba ada yang ngajakin ayo Mbak Minton gini-gini oh yaudah gitu meskipun gak bisa-bisa amat tapi ya setidaknya tuh ada ngertinya gitu terus kayak abis ini apa gak tau ya tapi kalo misalnya ada ajakan-ajakan tentang olahraga lain pasti aku aku seneng kok excited sama olahraga ada lagi gak cabur yang bikin kamu penasaran udah nyoba yang tenis kayak gitu renang atau apa kayak gitu tenis tenis belum sih aku belum pernah sama sekali tenis belum pernah coba dan mungkin itu kali ya penasaran kayak kayak kayaknya apa ya ada tantangannya tersendiri terus kayak capek juga pasti kan aku suka olahraga yang apa ya mengurus keringat ini sekarang terlihat sibuk kemana-mana justru ya ini untuk karir di polinya sendiri gimana? kalau karir di polinya tetep cuman kan emang untuk bulan-bulan sekarang kan as you know liga gak ada lagi gak ada di sini terus kayak aku juga tidak terpengar untuk timnas jadi mau gak mau menyibukkan diri dan aku tuh orangnya untuk kayak kan ada tarkam-tarkam gitu kan aku kurang hehehe arah sananya kurang jadi lebih menyibukkan dirinya ke yang entertain-entertain gini berarti kabar kamu mau pensiunnya itu bohong ya? mungkin pensiunnya di timnas aku kayak aku dan Gilda itu udah udah ada statement untuk pensiun di timnas jadi tapi untuk professional liga di Indonesia kita masih ayo lak kalau di Vial Dima sendiri jangka siapa? Spanyol Spanyol kenapa ke kamu? karena ganteng-gantung wajar ya wajar ya normal ya tapi tadi udah main satu game udah cuman kebetulan kan aku lagi cedera juga nih lutut aku jadi kayak mainnya agak ketahan-tahan kalau biasanya aku lari ikut lari ikut nge-shoot banyak kalau pegang bola pasti nge-shoot tadi kalau tadi agak ketahan karena sakit lagi sakit bingung terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter dan jangan lupa dan jangan lupa terima kasih dan jangan lupa dan jangan lupa di bawah dan jangan lupa terima kasih di bawah dan jangan lupa terima kasih dan jangan lupa